Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ini pertemuan kedua kita sudah membahas masalah permutasi dan kombinasi nah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas masalah fungsi peluang yang dalam hal ini isinya adalah ruang sampel kemudian peluang yang ketiga adalah peluang bersyarat. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah konsep peluang berhubungan dengan pengertian percobaan yang menghasilkan hasil yang tidak pasti artinya percobaan yang diulang-ulang dalam kondisi yang sama akan memberikan hasil yang dapat berbeda-beda kita ambil contoh misalkan himpunan S itu adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang diberikan yang biasanya disebut dengan ruang sampel atau contoh suatu elemen dalam S atau dalam himpunan S ruang sampel itu disebut titik sampel notasi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut ruang sampel itu biasanya dinotasikan dengan S kejadian dengan huruf-huruf kapital seperti misalkan A, B sampai dengan Z. Titik sampel itu biasanya dengan menggunakan huruf-huruf kecil seperti misalkan A, B, Y, Z atau dengan misalkan A1, A2, X1, X2 atau sampai dengan Xn. contohnya kita akan melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu satu kali dan dilihat banyaknya mata dadu yang tampak atau muncul. Dari percobaan dapat diidentifikasikan yang dimasuk dengan ruang sampel, titik sampel dan kejadian yaitu ruang sampelnya dadu mempunyai enam sisi dan masing-masing sisi bermata satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Kalau kamu perhatikan di dadu itu kan ada enam sisi ya. Jadi himpunan semua hasil yang mungkin dari lambungan atau lemparan tersebut adalah satu sampai dengan enam. Jadi ruang sampelnya S sama dengan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi maksudnya ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang ada pada sisi dadu tersebut. Titik sampel. Titik sampel merupakan suatu elemen dari ruang sampel S. Elemen-elemen dari ruang S atau dari ruang sampel S itu adalah satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Jadi titik sampelnya itu satu atau dua atau tiga atau empat atau lima atau enam. Artinya kalau kita ambil titik sampel itu adalah salah satu dari elemen ruang sampel. Kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pada percobaan pelemparan sebuah dadu. A itu adalah kejadian bahwa muncul mata genap atau sisi genapnya. Dua, empat, enam. B, kejadian bahwa muncul mata ganjil atau sisi ganjilnya. Satu, tiga, lima. C adalah kejadian bahwa muncul mata prima atau angka prima atau sisi primanya. Dua, tiga, lima. Jadi kejadian yang sederhana adalah kejadian yang terdiri atas satu titik sampel. Misalkan D. D adalah kejadian bahwa muncul mata prima atau sisi prima yang genap. Misalkan D itu adalah dua. Nah dari penjelasan ini jadi kita tahu bahwa apa itu ruang sampel. kemudian apa itu titik sampel dan apa itu kejadian. Kemudian kita lanjutkan materi yang kedua yaitu peluang. Ilustrasi untuk menyatakan peluang, misalkan suatu ruang sampel S mempunyai elemen yang banyaknya berhingga, yaitu NS sama dengan N. Dan tiap-tiap elemen dari S mempunyai kemungkinan sama untuk terjadi. Misalkan pula A adalah suatu kejadian atau himpunan bagian dari S yang mempunyai elemen sebanyak N A. Maka peluang bahwa kejadian A akan terjadi dalam hal ini adalah P A atau peluang A dideponisikan sebagai P A sama dengan N A dibagi dengan NS. Untuk lebih jelasnya apa itu peluang atau bagaimana cara menentukan peluang kita bisa lihat dari contoh berikut. Sebuah kotak berisi 100 bola. Di antaranya terdapat sebanyak 40 bola putih dan sisanya yaitu 60 bola merupakan bola merah. Semua bola dalam kotak dicampur, artinya dijadikan satu. Kemudian dari dalam kotak tersebut diambil satu bola tanpa melihat terlebih dahulu. Artinya kita dalam contoh ini kita mengambil satu bola dan kita tidak tahu bola apa yang terambil. Kemudian misalkan kejadian A adalah kejadian bahwa bola yang terambil putih. Jadi kejadian A ini adalah bola yang terambil putih dan B adalah kejadian bahwa bola yang terambil merah. Jadi dari contoh ini kita tahu bahwa A itu adalah kejadian yang terambilnya bola putih. Kemudian B yang terambil adalah bola merah. Maka peluang dari kejadian A yaitu PA itu sama dengan banyaknya bola putih dalam kotak dibagi dengan banyaknya bola dalam kotak. Kita tahu bahwa banyaknya bola dalam kotak itu sebanyak 100. Banyaknya bola putih dalam kotak itu sebanyak 40. Jadi kalau kita hitung PA-nya itu sama dengan 40 dibagi dengan 100 atau sama dengan 2 dibagi 5. Kemudian peluang dari kejadian B yaitu PB. PB adalah banyaknya bola merah dalam kotak dibagi dengan banyaknya bola dalam kotak. Kita tahu bahwa banyaknya bola dalam kotak itu adalah 100. Kemudian banyaknya bola merah dalam kotak itu sebanyak 60. Jadi peluang kejadian B atau PB itu sama dengan 60 dibagi 100 atau sama dengan 3 dibagi 5. Untuk melihat lebih jelas lagi kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua menyatakan bahwa sebuah dadu dilemparkan satu kali dan dilihat banyaknya sisi dadu yang muncul. Saya ambil misalkan contoh A itu sama dengan kejadian muncul angka prima. Kita tahu bahwa angka prima itu kalau dari sebuah dadu itu dapatnya A sama dengan 2, 3, 5. Jadi himpunan A ini adalah himpunan bilangan prima dalam dadu yaitu 2, 3, 5. Berarti peluang A atau peluang kejadian A itu sama dengan 3 per 6. Karena kita tahu semua banyak semua sisi dalam sebuah dadu itu sebanyak 6. B itu adalah kejadian muncul angka ganjil. Berarti B sama dengan 1, 3, 5. Maka PB itu sama dengan 3 per 6. A irisan B itu adalah kejadian muncul angka prima dan angka ganjil. Maka dalam sebuah dadu A irisan B itu adalah 3 dan 5. Maka peluang A irisan B itu sama dengan 2 per 6. Sehingga didapatkan A gabung B yaitu kejadian muncul angka prima atau ganjil. sama dengan 1, 2, 3, dan 5. Maka peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B atau sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan 4 per 6. Kemudian definisi lain dalam peluang. Misalkan suatu ruang sampel S sama dengan A1, A2 sampai dengan AN dan misalkan pula bahwa P1 sampai dengan PN adalah bilangan-bilangan tidak negatif yang jumlahnya sama dengan 1 atau P1 tambah P2 ditambah sampai dengan tambah PN sama dengan 1. Untuk kejadian A peluangnya dideponisikan sebagai PA sama dengan jumlah semua P1 yang berkaitan dengan hasil A1 dengan A1 di dalam A. Kita lihat contoh sebagai berikut. Sebuah dadu yang tidak setimbang dilambungkan atau dilemparkan berulang-ulang dan didapatkan frekuensi relatif sebagai berikut. Kita lihat ya di dalam tabel ini kita tahu bahwa jumlah mata dadu 1, 2 sampai dengan 6. Setelah dilemparkan maka frekuensi relatifnya untuk 1 0,13, 2 0,18, 3 0,18, 4 0,16, 5 0,15, dan 6 0,20. Jika dadu itu dilambungkan berkali-kali dan diperhatikan banyaknya mata yang muncul atau sisi yang muncul maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1 sampai 6. Jika A kejadian bawah muncul angka genap maka A sama dengan 2, 4, 6. Maka peluang A sama dengan peluang 2 ditambah peluang 4 ditambah peluang 6 sama dengan 0,18 ditambah 0,16 ditambah 0,2 sama dengan 0,54. Jika B kejadian muncul angka prima maka B nya sama dengan 2, 3, 5. Maka PB sama dengan P2 ditambah P3 ditambah P5 sama dengan 0,18 ditambah 0,18 0,18 ditambah 0,15 sama dengan 0,51 - 5, 0,25 total yang pun Terima kasih.